Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong saat ini tengah menyusun regulasi atau peraturan bupati tentang pedoman pemberian bantuan 100 juta untuk desa dan kelurahan. Saat ini draft perbub tersebut sedang diproses oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksana harian Sekedar Rejang Lebong Pranoto Majid Senin Siang menjelaskan jika draft perbub sudah fit, maka tahapan selanjutnya akan diserahkan ke bagian hukum untuk kemudian dinaikkan ke Bupati Rejang Lebong. Ya yang jelas itu nanti setelah jepik dimasukkan ke bagian hukum, bagian hukum nanti proses naikkan Bupati. Bupati tanah tangan, karena ini peraturan bupati tentu harus kita koordinasikan ke provinsi, kalau di peraturan bupati kan, kalau Bupati sudah di fasilitas provinsi, segera kita undangkan, ya sudah berlaku nanti. Pranoto mengungkapkan meski tahun 2021 regulasinya sudah siap, namun pelaksanaan program 100 juta perdesa dan kelurahan tetap akan direalisasikan pada tahun 2022. Program bantuan keuangan sebesar 100 juta perdesa dan kelurahan ini adalah salah satu program unggulan pemerintahan. Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupatir Rejang Lebong, Samsul Effendi Hendra Wahyudiansyah. Melalui bantuan modal usaha ini, Pemdar Rejang Lebong berharap dapat meringankan problem para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari kesulitan mendapatkan permodalan. Program ini juga diharapkan dapat menyelamatkan para pelaku usaha dari ancaman gulung tikar lantaran turunnya daya beli masyarakat dan memulihkan ekonomi daerah.